Jadi makanya ingat ya, sebagian ilmu itu mangkul. Mangkul itu ya tadi, sumya masjidan mergoh mahalus, sumya musholan mergoh tempat sholat. Jadi punya nama-nama ini normal saja, tidak perlu dikritik. Nah kecuali musholah yang berdirinya sudah nuruti nafsu. Mohdijaini wong liyot, gawi musholah di nafsu. Jadi kalau berdasar kebutuhan, karena tadi, Memang antar orang alim kalau ketemu satu majlis itu mesti sensitif. Itu sudah sunnah tua. Sunnah tua, misalnya ada mursid mulai di masjid, Saking tawaduk saya ikut, sebenarnya saya ingin ikut, secara nurani saya ingin ikut. Tapi kan itu seakan mursid. Tidak bebas ya. Waduh, saya harus meriang, saya tidak jamin. Itu orang-orang sombong-sombongan. Saya pernah, karena ini bukan sombong, pernah di masjid jamek tuban itu ada acara. Yang ngisi kebutuhan teman saya zaman sekolah di Saran. Itu, saya pas itu yang main saja sama anak saya, Karena saya sering dolanan di tuban, main keluarga bapak saya di tuban. Keluar ketemu saya salaman, Lugus kini-kini wiswi, wiswi. Inna lillah musibah. Inna lillah musibah-musibah. Yang ada yang ada ngajiku? Tidak, aku menikmati. Semuanya, alhamdulillah. Aku tersenyum, tapi sebagian ku, waduh. Jadi, sebetulnya saya ingin tawaduk. Aku berkali-kali, saya ingin tawaduk. Sebetulnya, saya ingin ngaji. Kalau ada kiai yang mau, saya masih ingin ngaji. Tapi saya wani sobo. Akhirnya mau ngaji bapak-bapak, karena itu yang berani. Saya masih sering datang ke IAI konsultasi, sampai sekarang. Masih sering ditimbali, dijak ngaji, masih sering. Tapi masih hanya bapak-bapak sekarang, bapak sudah meninggal. Tapi kalau ada kiai pesaing, saya siap. Saya datang. Tidak mau kesalah, tak lawan. Tak anggap hok. Oh, tak lawan. Tak tahu keizinan apa Al-Quran bintan. Tolong jus, aku tolong pulang. Lereni. Misalnya mulai, nanti khatam bintan. Dari nanti khatam, aku tahu khatam. Gentinan tak ulang. Karena ini enggak profesional. Enggak profesional. Goblet ya mulai mengalim. Itu salah dalam hukum manapun. Tapi jangan kira saya ada ingin ngaji, ingin. Makanya saya sering makmum di mana-mana makmum. Karena saya ngaji sama orang lain, jadi enggak mungkin. Mesti mereka sungkan. Maka tawaduk saya tak wujudkan saya jadi makmum. Di mana-mana saya sholat itu makmum. Ngiling-ngilingan bahwa saya siap ikut orang mu'min. Kan sholat lebih ringan, kan lebih gampang. Karena giliran harus mulai ikhya, mbak lalu ikhya aku tak mau ngaji. Enggak ngarep aku tak jamin. Enggak mau coba pertama, tapi salah. Kolal Ghazali, aku salah. Ini orang-orang aku sebenarnya kolal Ghazali. Ura-raga itu. Uraga itu nisbat, itu enak rupa ya. Kolal Bukhari, sebenarnya. Maksudnya kolal Bukhari. Semperit. Kenapa? Semperit. Daripada marifitna, ya saya enggak usah ngaji. Tapi yang jelas itu bukan karena keangkuhan. Karena Anda ingin ganggu orang. Kenapa? Enggak ingin. Banyak loh, tempat-tempat. Gus, enak orang. Kan sering ada pengajian di daerah saya. Itu saya jarang. Mesti diuntang, saya tukiyai. Tapi saya enggak pernah datang. Itu jangan kira saya sombong. Mubaleknya sebelum acara itu datang ke saya. Gus, tenang ujut kol. Seng suanmu mubaleknya. Nanti sahibul bed ngundang. Tapi mubaleknya, suan. Dan itu mesti pesennya. Gus, tenang ujut kol. Sampai itu kok gabar aku. Yakin gabar aku. Ya, orang. Ini tak pidat. Aku buka jenikan, terus sorok jenikan, terus piyik. Benel, kesauh benih semua. Ya, ya. Kadang, sebuah-buah itu. Gus, ini rumah. Ini takutnya. Saya mau pulang. Aneh-aneh. Betulnya bukan karena mulang di rumah. Memang ada mubalek yang pesen tadi. Yang pesen itu. Ya, makanya kabar itu proporsional. Saya ulang lagi. Ini kembali ke mangkul lagi. Mubalihun. Makanannya orang yang menyampaikan. Karena balagoyubalihu tablihun. Terus penyampai itu disebut mubalek. Semua itu ada. Makanya imam. Dikatakan imam karena panutan di depan. Maka disebut imam. Orang alim jemeningnya juga imam. Karena panutan dalam ilmu al-imam al-gazali. Itu bukan imam sholat. Tapi imam panutan ilmu. Tidak ada imam mustafa, imam maghrib. Jadi itu semuanya itu ada. Ya, makanya. Terus sekarang ketika ilmu di-generalisir dari bid. Bid itu kacau. Karena ilmu itu pasti tergeneralisir. Karena ini lafad. Ini lafad yang selalu melahirkan satu model. Karena memang lafadnya umum. Umum dari alam mangkul. Jelas ya. Dan misalnya sunnatu rasulillah. Maksudnya ini perilaku atau ilmu atau rumus yang pernah dikatakan rasulullah. Di antara rumusnya nabi. Misalnya yasiru wala tuasiru. Bikin mudah jangan bikin susah. Sehingga kita-kita sebagai ulama. Ya enggak majibnya wiridan. Supaya enggak wiridan kemonggo. Tapi yang menyariatkan wiridan. Timbang bar sholat langsung habinan. Ya aduk. Wiridan. Ya sudah gitu aja. Tapi yang kubu sebelah enggak. Wiridan enggak ada hadisnya. Masa tukang kritik. Itu enggak ada hadisnya. Nabi tidak laanan. Tidak tukang kritik. Tidak tukang laanan. Tapi terus kuih kiai mursid. Terus semangat wiridan. Santriku nak ra wiridan. Rasantriku. Itu ya keliru. Itu nabi tapi tidak haduran. Pengiran ra majib. Nah kuih kok. Majib. Nah, tar kitab sulam tafek. Kriminal besar. Ijabu malam. Ya jib. Mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Itu kriminal besar dalam ilmu feke. Mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Karena berarti musyarek. Bikin syariat baru. Baru. Makanya di bodoh saya itu saya senang. Sebagian santir wiridan. Sebagian malah tak kandang. Yang rontok guri. Nak ben bubar, bubar. Ya sudah. Ben gue hiling-hilingan agak wajib. Saya dulu ngaji di sarang. Ini mamnya sudah bahamun. Itu separuh musyola bubar. Di Lirboyo saya berkali-kali makmum. Ya separuh masjid. Gue hiling-hilingan. Nak wiridan. Tidak wajib. Tapi separuh ya ikut wiridan. Hiling-hilingan nak wiridan. Tidak kaya podok-pondok yang fanatik wiridan. Wiridan kaya berdu'ai. Itu ya berat. Ada yang menghenti wiridan. Wiridan kaya berdu'ai. Tapi orang henti HP. Baru salam wiridan rauleh tapi nyalakan HP. Oleh. Itu hadis ini. Misalnya takut-takut hadis. Boleh. Aku rasak ada biasa. Tapi aku lalu biasa. Ketemu sampai senang, ketemu sebuah biasa. Ini-ini titipannya gajiannya Muhammad SAW. Gajiannya BPK Pudu itu wiridannya umati. Umati. Jadi dipenggalih Nabi ke umat. Lalu aku agar api muangkel sampai itu rasidur. Ngerti ini khadis umati, umati wadah. Mangkelnya lah titipannya gajian. Ini memangkel. Nabi pilih nah. Tulangnya ini ya. Ya ada yang ada berita alim. Entah apa. Terus nandingi aku. Tahu. Nggak partai politik loh pinter. Nggak kader pinter. Ketua umum di anak buah. Gang sedela us digusur ketua umumnya. Merkau anak buah itu lebih pinter. Pinter itu cepat. Generasi itu cepat. Nggak kaya itu kelambatan. Partai politik. Ketua umum biasa nggak dikisir anak buah itu. Berarti cepat. Nggak boleh gaya minternya itu. Minternya bodoh ini. Bukankah ya rana pokoknya terus cepat pinter. Persib essere rana pokoknya. Kadang ketua umumnya dikisir. Itu pinter tak goblok. Pinter tapi Madara. Itu pinter tapi Madara. Jadi namanya Nabi dipilihkan Allah. Makanya kaya kaget nak. Onok orientalis bilang. Nggak ada di Taurat itu kata Muhammad Ahmad. Muhammad Ahmad itu kata mangkul. Kata mangkul. Mangkul itu maknanya. Dan disitu memang ada makna-makna yang jelas menunjuk ke Rasulullah Muhammad. Jelas gitu Terus Masalah salah ini yang perkuterang Ini yang perkuterang Nabi itu kalau salah Itu tidak kayak kita, kalau kita kan salah beneran Ya salah beneran Salah bakat, jadi kira-kira salah Tetap salah, bakat itu salah Tapi kalau Nabi salah itu Didesen Allah supaya nanti jadi syariat Kalau Nabi tidak pernah salah Maka syariat ini tidak akan Terjalan, misalnya Nabi Yusuf Pernah ditekdir sekamar Dengan Zulekho, ditekdir sekamar Dengan Zulekho, ya sama Tidak takut caranya, dia bisa sekamar Mesum teman, itu ditekdir 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 ini Nabi Yusuf ditekdir jadi cah dalam Cah dalam artinya sudah di dalam ru Mungkin pas ngerusik isepri Nabi Yusuf itu harus pangguan dengan Nabi Yusuf Seorang setengah bayang mesti minat Sehingga cerita Zulekho tertarik Terus menarik Yusuf ke kamar Terus ingin dijak begitu Yusuf tidak mau terus lari Ya sudah, akhirnya kita punya syariat Syariat ketemu setengah bayang jawat adalah lari Ya sudah seperti itu, saya tidak bisa bayangkan Nabi kok sekamar baik orang weda Itu didesain Allah sedemikian rupa Supaya ada syariat Cara lari Cara mungkin hanya diceritakan Yusuf lari Nah kemudian yang namanya lari Itu namanya lari itu kalau mau dijambak atau ditarik Mesti kena kamis yang belah belakang Subhanallah Subhanallah wa bihamdihi adeta khalqihi waridu nafsihi wa sinata arshim adeta kalimatim